Selain dapat menikmati kualitas waktu bersama keluarga atau teman-teman, aktivitas liburan juga bisa membantu merelaksasi tubuh dari rutinitas keseharian yang padat. Dengan begitu tubuh dan pikiran bisa kembali bugar dan siap kembali pada aktivitas sehari-hari. Tidak perlu jauh-jauh hingga ke luar negeri, Indonesia mempunyai berbagai tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi salah satunya di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki beragam objek wisata indah dan memesona, dan berikut adalah rekomendasi wisata yang ada di Jawa Tengah. Tidak jauh dari kota lama, Anda bisa mengunjungi objek wisata Lawang Sewu. Objek wisata Jawa Tengah ini masih berada di kota Semarang. Lawang Sewu merupakan bangunan kuno peninggalan Belanda dengan ciri khas lubang pintu berjajar yang berjumlah lebih dari seribu pintu, sehingga dinamai Lawang Sewu. Bangunan ini sebelumnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Belanda atau TREM. Tidak heran jika Anda masuk ke gedung ini terdapat beberapa buah gerbong kereta api yang terparkir di halaman samping depan. Karimun Jawa Rekomendasi wisata Jawa Tengah yang bisa Anda kunjungi pertama adalah Karimun Jawa Jepara. Ini merupakan objek taman nasional yang merupakan gugusan pulau yang terletak di Laut Jawa. Di sini Anda bisa melihat indahnya pemandangan terumbu karang, hutan bakau hutan pantai, serta 400 spesies laut termasuk 242 jenis ikan hias. Selain itu Anda juga bisa melihat fauna langka seperti elang laut dada putih, penyu sisik dan penyu hijau. Di sini kalian juga bisa menikmati pemandangan alam laut yang eksotis dan memesona, tidak salah jika Karimun Jawa dijuluki sebagai The Paradise of Java. Keraton Surakarta Keraton Surakarta bisa menjadi rekomendasi tempat wisata Jawa Tengah Anda berikutnya. Ini merupakan salah satu destinasi populer kota Solo yang banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Di kompleks Keraton Surakarta Hadiningrat ini Anda bisa melihat bangunan keraton dengan arsitektur Jawa yang unik. Meskipun termasuk bangunan kuno namun bangunan keraton Surakarta ini dirawat dengan baik hingga kini. Selain bangunan keraton dan halaman yang luas, Anda bisa melihat berbagai koleksi milik kasunanan seperti barang-barang pemberian Raja Eropa, replika pusaka, hingga gamelan di gedung museum. Pantai Pulau Panjang Objek wisata Jawa Tengah yang tak kalah menarik berikutnya adalah Pantai Pulau Panjang. Ini merupakan pantai berpasir putih yang memiliki pesona alam laut dangkal yang indah dan memanjakan mata. Di sini Anda bisa melihat pemandangan dasar terumbu karang, hutan bakau, hingga pohon-pohon lebat khas hutan tropis yang terletak di bagian tengah pulau. Selain itu hutan tropis ini juga dikelilingi perdu dan semak yang seringkali disinggahi burung laut. Anda harus mengendarai kapal dari Pantai Kartini untuk menikmati eksotisme Pantai Pulau Panjang dan segala pemandangan alamnya. Dieng Wonosobo Tempat wisata Jawa Tengah yang tidak kalah menarik berikutnya yaitu Dieng. Dieng merupakan objek wisata dataran tinggi yang menyajikan pemandangan alam indah dan asri. Di sini Anda bisa mengunjungi beberapa objek wisata Dieng yang menarik dan populer seperti Telaga Warna, Bukit Sikunir, dan Sumur Jalatunda. Objek Telaga Warna ini disebut-sebut mirip dengan Fleet Fish Lake di Kroasia, sehingga tak harus jauh-jauh ke luar negeri kalian bisa menikmati pemandangan alam yang elok di Wonosobo, Jawa Tengah. Suasana sejuk khas dataran tinggi juga akan membuat Anda betah berlama-lama berada di objek wisata ini. Dan itu adalah beberapa wisata yang bisa kamu kunjungi di Jawa Tengah. Ada baiknya untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!